Kembali lagi di video mengenal nama hewan yang hidup di laut. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Daging ikan dori sendiri berwarna putih bersih, bertekstur halus, serta memiliki rasa yang gurih. Ini adalah walrus, tubuh walrus memiliki panjang maksimal 3,7 meter dengan berat mencapai 1.700 kilogram. Kulit mamalia ini sangat tebal, yaitu 2 hingga 4 cm. Kulitnya berwarna abu dengan bulu pendek kemerahan. Ini adalah hiu paus, hiu paus adalah hiu pemakan pelanton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Ini adalah gurita, gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah kepiting, kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh yang dikenal mempunyai, ekor, yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah paus orca. Orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Ini adalah hiu martil, hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah kelomang. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut testudins ini khas dan mudah dikenali dengan adanya, rumah, atau batok yang keras dan kaku. Ini adalah hiu biru, blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit. Ini adalah lobster, lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran atau disebut juga ikan setuhu adalah dua jenis ikan di dalam genus Istioforus yang tinggal di perairan hangat samudera-samudera dunia. Memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ini adalah hiu gergaji, ikan gergaji, pristis mikrodon, adalah ikan bertulang rawan yang terkenal karena memiliki hidung panjang berbentuk gergaji. Hiu gergaji juga populer dengan nama pari gergaji atau hiu sentani.